Intro Setelah disibukkan dengan aktivitas yang cukup padat, pasti sahabat Saliha ingin meluangkan waktu sejenak untuk memanjakan diri di waktu weekend, bukan? Pada saat weekend, sahabat Saliha bisa saja melakukan kegiatan seperti diisi dengan kegiatan olahraga, memasak, berkumpul dengan teman-teman, atau bisa juga pergi ke salon. Dari beberapa kegiatan yang disebutkan tadi, kamu lebih sering mengisi waktu weekend dengan kegiatan apa saja ya? Biasanya sih kalau weekend, aku suka spa gitu, atau enggak biasanya masker rambut. Kuliner, uliner, dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga suka memanjakan diri ke salon gitu. Jadi biasanya kalau weekend tuh saya ngabisin waktu untuk kayak rimbat ke salon, ataupun kayak spa, dan juga untuk facial sih. Biasanya ya sekitar sejam sampai dua jaman lah kalau buat weekend hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Jadi kadang-kadang dua kali, bisa dua kali sebulan, atau bisa juga dua bulan sekali. Jadi tergantung sikron. Untuk sebulan biasanya sebulan dua kali lah. Ternyata banyak di antara sahabat salihat tadi menghabiskan waktu rehat mereka dengan cara pergi ke salon. Kurun waktu yang mereka lakukan juga bermacam. Ada yang sebulan sekali, dua minggu sekali, bahkan seminggu sekali. Melihat minat masyarakat terhadap penggunaan salon cukup tinggi, banyak di antara pebisnis yang mencoba peruntungan untuk membuka usaha salon dengan beragam perawatan agar menarik pengunjungnya. Dari mulai hair spa, body treatment, potong rambut, meni pedi, dan masih banyak lagi. Dan hampir kebanyakan salon yang ada adalah salon yang bisa dinikmati baik perempuan atau juga laki-laki. Tetapi sayangnya, belum banyak salon yang bisa memfasilitasi privasi bagi wanita muslimah berhijab. Sehingga membuat mereka tidak nyaman ketika membuka aurat saat melakukan perawatan. Karena banyaknya kaum adam yang lalu lalang di salon, baik mereka mengantar pasangannya atau ikut serta melakukan treatment. Melihat hal ini, ada salah satu pebisnis salon bernama Yulia mencoba untuk membuka salon yang dikhususkan untuk wanita. Terutama wanita berhijab agar mereka merasa nyaman saat melakukan treatment. Salon ini bernama Muslimah. Salon yang sudah berdiri tahun 2002 ini merupakan salon khusus muslimah dengan pelayanan yang terbilang lengkap. Sehingga para muslimah bisa melakukan perawatan baik dari luar maupun dalam. Sahabat saliha bisa menikmati perawatan tanpa harus takut kelihatan aurat oleh kaum adam loh. Karena para stylis dan terapisnya pun wanita. Semua perawatan yang ada di sini dari mulai refleksi. Perawatan kuku sampai styling hijab juga bisa dilakukan di sini. Seperti sahabat saliha berikut yang menjadikan salon ini sebagai tempat untuk memajakan dirinya di kalas senggang. Biasanya sih dua minggu sekali itu pun di hari weekend ya. Soalnya kan misalnya kerja jadi misalnya di hari weekend biasanya dua minggu sekali. Salah satu perawatan yang sering dipilih di sini adalah perawatan kuku. Seperti apa sih perawatan kuku di sini? Biasanya sih melipedi, refleksi gitu. Jadi biar lebih refleksi aja. Soalnya kan seharian kerja. Soalnya melipedi, biasanya sih bodi spa. Saat sampai, sahabat saliha harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar mendapatkan terapis untuk melakukan perawatan. Setelah itu, kamu akan dibawa ke ruangan untuk melakukan perawatan kuku. Sebelum dimulai treatment, sahabat saliha harus membaca doa yang ada di meja. Karena bagaimanapun, kita harus memulai suatu kegiatan dengan doa. Setelah membaca doa, treatment pun dimulai. Kaki sahabat saliha akan dicuci terlebih dahulu dengan air yang sudah dicampur bunga melati dan jeruk nipis seperti ini. Keduanya berfungsi untuk menghilangkan bau pada kaki dan juga mengangkat kulit mati yang ada pada kaki kamu. Setelah kaki sahabat saliha dibersihkan, selanjutnya terapis akan memberikan pijatan lembut dengan menggunakan hot stone. Hot stone ini berfungsi untuk merelaksasikan kaki dari otot-otot yang kaku. Kemudian langkah selanjutnya, kaki kamu akan diberi masker dan scrub seperti ini. Masker dan scrub ini berfungsi untuk mencerahkan dan mengangkat kulit mati pada kaki sahabat saliha. Setelah melakukan perawatan untuk merelaksasikan kaki, barulah kuku digunting menggunakan alat gunting yang sudah disterilisasi menggunakan sterilizer. Dan kulit mati yang tersisa akan dibersihkan menggunakan buffer yang baru setiap menonton perawatannya. Untuk perawatan, sahabat saliha bisa menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam untuk satu treatment menipedi ini. Selain menipedi, treatment yang bisa dipilih adalah refleksi. Refleksi ini dilakukan dengan berbagai teknik pemijatan. Mulai pemijatan biasa dan juga penekanan pada titik-titik tertentu di bagian telapak kaki. Katanya, teknik ini bisa mempengaruhi kondisi organ-organ tubuh lainnya. Manfaat yang bisa dirasakan oleh sahabat saliha dari melakukan refleksi ini, diantaranya menghilangkan pegal-pegal, menjaga kesehatan tulang dan kekuatan kaki, dan juga memberikan efek relaksasi dan kenyamanan di seluruh tubuh. Masya Allah, benar-benar bermanfaat sekali treatment ini. Tidak hanya perawatan tubuh saja yang bisa dilakukan di salon ini, sahabat saliha juga bisa melakukan styling hijab seperti ini. Bagaimana sahabat saliha? Weekend ini kamu sudah punya rencana untuk pergi ke salon? Mungkin saja salon Mos 5 ini bisa jadi pilihan sahabat saliha untuk memanfaatkan waktu luang tanpa perlu khawatir, aurat akan terlihat oleh kaum Adam. Sudah 30 menit saliha menemani di pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya sahabat saliha. Jangan lupa untuk saksikan saliha besok jam 5.30 dengan beragam rubrik menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa.